hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya Ilvan nah kali ini saya ingin bagi-bagi tip lagi atau studi kasus mengenai NTP ya network time protokol nah kalau teman-teman mungkin setting mikrotik ya ini contohnya setting mikrotik teman-teman itu untuk sinkron waktu nah ini bisa dilihat ya waktunya enggak cocok ini jam 22 di mikrotik sedangkan jam aslinya itu di jam 5.57 nah kendalanya kalau menggunakan idpulntp.org ini ini harus memiliki internet ya jadi perangkat kita yang terkoneksi contohnya mikrotik ini nah kebetulan ini saya akses suite ya jadi suite ini ini enggak memiliki koneksi ke internet jadi kita contohnya ping 88 itu time out ya Hai ping 88 time out kemudian kita coba ping satu-satu juga time out Hai nah jadi intinya switch saya ini enggak bisa akses ke internet jadi enggak bakalan bisa pakai metode NTP public server ya jadi contohnya ini saya cek dulu sntp nah ini kebetulan udah pernah saya setting dulu ya menggunakan NTP public dan diizinkan suite ini memiliki internet nah ada beberapa alasan kenapa suite ini enggak boleh internetan yang pertama security ya jadi si suite ini ya bisa di fungsi kan sebagai suite aja jadi enggak boleh ada koneksi internet di perangkat suitenya nah disini solusinya saya harus buat Hai NTP server sendiri ya jadi kebetulan saya punya server DNS Linux ya kemudian OSnya itu Ubuntu dan IPnya itu 172 1641 sekian nah ini IP private nah si mikrotik ini atau suite ini bisa mengakses server lokal saya ya jadi nggak bisa internetan tapi bisa mengakses server lokal DNS saya nah artinya meskipun nggak ada internet nantinya kita akan dengan sinkron waktunya dengan server DNS ini ya Nah di server DNS ini saya harus install juga yang namanya NTP server ya jadi langsung aja kita coba install ya ini batu saya menggunakan OS Ubuntu ya mungkin kalau temen-temen menggunakan OS lain itu caranya sedikit berbeda silakan di set aja cara install di masing-masing OS ya Nah kalau di Ubuntu cara installnya PT get install NTP ya Nah ini saya install paketnya saya install dulu paketnya dan pastikan waktu di eh servernya juga udah cocok ya 28-28 jam 18.00 ya udah cocok kemudian ada beberapa konfigurasi yang harus saya konfigurasi konfigurasi ya di sini yang mau saya rubah konfigurasi ntp-nya itu di Hai etc ya nano etc ntp.configurasi nah yang saya mau rubah itu sinkronisasi ini ya Nah ini kan defaultnya sinkronisasi dengan Ubuntu NTP ya Nah saya mau rubah atau tambahkan aja dengan full ini ya Hai full ID ya jadi biar dia sinkron juga dengan waktu Indonesia ya jadi saya mau tambahin servernya ya servernya dengan server Indonesia kemudian jangan lupa juga server lokalnya ya eh bentar ini kena ketik 172 164 13 Hai eh sorry ya 13 Buka bener IP nya kita cek dulu saya lupa soalnya 172 164 13 prefer ya Hai jadi ini untuk mencocokkan dengan waktu komputer atau server lokal kita Hai nah kemudian eh ini saya ambil dua deh Hai jadi kalau server salah satunya don Hai dia akan ke service satunya ya Nah ini kemudian saya save enter saya restart servicenya oke dan kita langsung coba aja di mikrotiknya nah jadi pastiin dulu temen-temen meskipun sweetnya ini enggak ada internet ya enggak ada enggak diizinkan untuk terkoneksi internet teman-teman harus pastiin bisa terhubung ke server di mana NTP tadi temen-temen install ya jadi contohnya ini di 41.3 Hai ke internet enggak bisa ya ke DNS 11 enggak bisa DNS Google tinggal enggak bisa kita langsung aja setting sntp-nya ya kita setting ke IP lokal server kita ya contohnya 1716 413 ini servernya saya samain aja kemudian kita apply perhatikan timenya ya Nah itu tadi eh waktunya udah berubah otomatis cocok dengan server NTP nya ya Hai jadi udah pasti cocok ya detiknya menitnya ya apalagi tanggalnya jadi temen-temen sekarang sudah bisa ada singkron waktu routernya dengan server lokalnya jadi enggak perlu ada internet ya jadi dalam sisi security ya tentunya lebih aman ya perangkat temen-temen suite itu sejatinya ya enggak perlu ada internet karena kerja suite ya untuk meneruskan paket aja enggak ada routing disitu enggak ada klien disitu ya jadi ini cara yang optimal untuk meningkatkan security perangkat teman-teman Oke mungkin sampai disini aja ya tutorial dari saya semoga tutorial ini bermanfaat jika temen-temen punya pertanyaan atau saran silahkan ketik di kolom komentar bye bye